Oke semuanya, balik lagi di channel Youtube Catu Warga Komputer bersama aku, Satria. Kalian lagi nyari laptop dengan kemampuan grafis yang handal, tapi dengan budget yang terbatas? Hmm, apalagi ini ya, banyak banget yang nanya ke kita rekomendasi laptop murah yang bisa dipakai desain grafis dan enak juga dipakai gaming tipis-tipis. Dan sekarang aku akan rekomendasikan laptop yang kalian cari yang pas banget untuk kebutuhan tersebut. Dan ini dia, Acer Aspire 5 A51554G32GF. Oke ini dia laptopnya, mari kita unboxing dan kita lihat apa aja yang ada di dalam box ini. Yang pastinya ini hidangan utamanya, laptop yang terbungkus rapi dan aman. Singkirin dulu ya. Lanjut, ini ada setup guide, buku panduan. Ya ini sama lah. Dan ini kartu garansi Acer-nya. Nih ada lagi nih, kita dapat di bagian amplop nih. Kita buka dulu. Oke ini ada garansi internasional, passport ini Acer. Lalu ya sama panduan cepat dan call center-nya. Oke, yang terakhir. Oh ini ada adapter dan kabel power-nya. Nggak lupa juga ini ada ini, ada mur. Jadi kalian bisa nambah penyimpanan lagi untuk laptop ini dengan menggunakan mur ini. Yang terakhir, nggak ketinggalan juga, kalian akan mendapatkan ransel atau backpack dari Acer. Untuk tampilan desain laptop ini, tidak banyak yang bisa kita bahas. Masih sama seperti Acer Aspire yang lain. Punya desain yang simple dan clean. Cuma terdapat tulisan Aspire di bagian Acer-nya dan logo Acer di tengah punggung cover. Material untuk laptop ini sebagian besar menggunakan plastik polikarbonat yang cukup solid. Tapi, di bagian cover-nya ini terbuat dari aluminium. Laptop ini memiliki tiga varian warna. Ada Sakura Pink, Pure Silver, dan Charcoal Black yang kita bahas kali ini. Umumnya, Laptop Acer yang kita bahas, yang memiliki varian warna Pure Silver, memiliki tampilan yang cukup mewah. Tapi menurutku sendiri, varian warna Charcoal Black di laptop ini terlihat lebih kalem dan terlihat lebih keren. Apalagi dia, cowok-cowok yang suka warna gelap atau warna hitam, pasti suka dengan laptop ini. Seperti ciri khasnya laptop Acer, Acer memiliki sebuah fitur yang dinamakan Elevated Design. Nih, aku buka ya. Nah, seperti ini. Dan ketika laptopnya dibuka, bagian bawah laptopnya akan terangkat yang berguna untuk memaksimalkan sirkulasi udara di laptop ini. Kita masuk ke bagian dimensinya. Laptop ini memiliki dimensi 32,8 x 22,3 dengan ketebalan 1,8 cm dengan berat 1,7 kg. Sekarang kita masuk ke bagian port dan konektivitasnya. Kita mulai dari sebelah kanan dulu. Ada Kensington Lock, USB 2.0, dan Audio Combo Jack. Lanjut di sebelah kiri ada DC-in, port LAN, HDMI 2.0, 2 buah USB 3.2 Gen 1 Type-A, dan USB 3.2 Gen 2 Type-C. Untuk sisi konektivitas di laptop ini, sudah menukai Wi-Fi 6 dengan teknologi EXO AMP Antena dengan cakupan sinyal 360 derajat. Jadi, laptop ini bisa memaksimalkan menangkap sinyal yang lebih baik. Oke, sekarang kita mulai bahas di bagian layarnya dulu. Layar laptop ini berkurang 14 in dengan resolusi HD 1366 x 768 pixel berpanel TN dengan akurasi warna 45% NTSC kalirah mood. Sudah mendukung anti-glare dan tingkat kecerahannya ada di 200 nits. Seperti biasa, Acer selalu mensematkan fitur Comfy View dan Acer Blue Light Shield yang berguna untuk mengurangi cahaya biru. Jadi, dengan fitur tersebut, mata kalian nggak akan cepat lelah ketika memakai laptop ini dengan jangka waktu yang lama. Di bagian atas layar terdapat webcam beresolusi 720p dengan kualitas yang menurutku ini sudah cukup. Jadi, nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek. Tapi, kalau sesuai gambar di sini yang minim cahaya, noise-nya itu ada. Tapi, kalau pengen yang gambar lebih bagus dengan resolusi yang lebih tinggi, kalian bisa menggunakan webcam eksternal. Sekarang, kita masuk ke bagian keyboard-nya dulu. Keyboard laptop ini punya layout khas Acer dan untuk feels-nya sendiri cukup nyaman dipakai mengetik dan sayangnya tidak ada backlit-nya. Untuk touchpad-nya lumayan halus, punya ukuran yang pas, responsif, dan juga sudah support Windows Precision Driver. Mengingat laptop ini masuk segmentasi laptop mid-range, jadi jangan kaget dengan sistem cooling-nya yang cuma mengandalkan satu fan dan satu heatpipe saja. Untuk exhaust pembuangan panas, terdapat satu buah yang posisinya ada di bagian bawah layar. Sekarang, kita masuk ke bagian audionya. Jadi, laptop ini memiliki dua buah speaker yang ada di bagian bawah laptop sebelah sini. Dan untuk kuatresnya sendiri, menurutku ini sudah oke banget dipakai dengerin musik ataupun nonton film mungkin sesekali kan. Masih cukup oke sih. Sekarang kita masuk ke bagian performa. Menggunakan prosesor Intel Core i3-1115G4, dual-core 4-rate dengan base clock 3GHz, dan turbo boost-nya hingga 4,1GHz. Sedangkan sisi grafisnya menggunakan NVIDIA GeForce MX350 dengan VRAM 2GB. Untuk penggunaan editing foto dan video di aplikasi Adobe Photoshop dan Premiere, aku rasa ini sudah cukup banget dan berjalan cukup lancar. Atau mungkin untuk mahasiswa yang menggunakan software seperti AutoCAD dan SketchUp, di laptop ini sama sekali tidak ada masalah. Ya, walaupun layar laptop ini masih tergolong standar laptop mid-range pada umumnya, selama kalian tidak mengincar akurasi warna yang cocok atau akurasi warna yang tinggi, penggunaan standar seperti untuk kerja pun tidak masalah untuk laptop ini. Lalu bagaimana dengan performa gamingnya? Sekarang kita coba. Aku mencoba bermain di beberapa game, seperti Apex Legends Low Preset mendapatkan 42 fps, Valorant High Preset mendapatkan 85 fps, dan Forza Horizon 5 Low Preset mendapatkan 30 fps. Untuk performa gaming di laptop ini, seperti yang kalian lihat dengan grafis fps yang tadi, aku rasa di laptop ini masih bisa cukup lancar dan bermain game, tapi harus disesokkan dulu dengan settingan grafisnya, agar mendapatkan fps yang cocok untuk kalian mainkan. Pada sektor penyimpanannya, dibekali dengan SSD berukuran 512GB, M.2 PCIe NVMe dengan memori RAM 8GB DDR4-3200MHz dual channel. Kalian jangan khawatir, untuk RAM-nya masih bisa di-upgrade, dan penyimpanannya masih ada slot 0133 yang kalian bisa isi dengan harddisk ataupun SSD. Untuk baterainya, laptop ini mempunyai baterai berkapasitas 3 cell 36Wh, yang mampu bertahan 8-9 jam penggunaan standar. Dan juga laptop ini sudah include dengan Windows 11 Home Original dan Microsoft Office Home & Student 2021. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulannya. Jadi laptop Acer Aspire 5 ini adalah laptop dengan harga 7 jutaan yang bisa dibakai dengan segala kebutuhan kalian. Jadi laptop ini all around jadinya ya. Dipakai editing bisa, dipakai nge-game apalagi. Tapi perlu dicatat, kebutuhan editing dan gamingnya jangan yang berat-berat. Pokoknya disesuaikan lagi dah, jangan terlalu dipaksakan. Overall, laptop ini sudah sangat bagus untuk dikelas harganya. Oke, cukup sekian video unboxing kita kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Cato Warga Komputer. Jadi kalau kalian masih kepo tentang laptop ini ataupun tentang produk laptop yang lainnya, kalian bisa DM kami di ig at Cato Warga Komputer. Akhir kata, terima kasih dan bye-bye. Untuk sisi konektivitasnya, laptop ini sudah menggunakan Wi-Fi 5.1 dan Wi-Fi 6. Oh, Wi-Fi lagi. Oke.